Seperti inilah sertifikat yang akan kalian dapatkan apabila kalian sudah menyelesaikan aksi nyata topik kurikulum merdeka. Halo, salam dan bahagia sahabat guru dan selamat datang di channel Kang Guru. Ijinkan saya pada video kali ini berbagi dan menjawab sebuah pertanyaan dari rekan kita. Nah, seperti apa cara mengupload aksi nyata sehingga lolos verifikasi dan mendapatkan sertifikat? Oke teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya. Seperti yang teman-teman ketahui, disini saya hanya baru mengupload 3 aksi nyata yang ada di platform Merdeka Mengajar. Namun, sampai saat ini hanya 1 dari aksi nyata tersebut yang lolos verifikasi dan sudah memperoleh sertifikat. Nah, seperti apa cara uploadnya dan bagaimana formatnya? Dan seperti apa cara mendownload sertifikatnya? Silahkan teman-teman ikuti video ini sampai tuntas. Baiklah teman-teman, hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu silahkan teman-teman buka browsernya. Disini saya menggunakan Chrome ya. Kemudian teman-teman ketik Merdeka Mengajar. Kemudian kita pilih ya yang alamatnya guru.camdikut.go.id Maka kita sudah berada di halaman platform Merdeka Mengajar. Buat teman-teman yang belum login, silahkan login terlebih dahulu. Nah, karena disini saya sudah login ya teman-teman. Langsung saja kita menuju ke pelatihan mandiri. Kita klik pelatihan mandiri. Nah, kita lihat topik teman-teman. Nah, kita bisa lihat disini topik apa saja yang sudah di-upload. Nah, kebetulan disini saya baru saja meng-upload tiga teman-teman, tiga topik. Yaitu yang pertama topik Merdeka Belajar. Nah, namun disini statusnya masih menunggu validasi. Ini tanda-tanya teman-teman. Nah, mudah-mudahan nanti bisa lulus verifikasi dan mendapatkan sertifikat. Nah, sedangkan disini berbeda dengan yang tadi teman-teman. Kurikulum Merdeka. Di topik kurikulum Merdeka ini, saya sudah lolos verifikasi dan sertifikatnya sudah siap. Kita download. Dan terakhir, ya teman-teman, topik yang sudah saya upload, yaitu topik profil pelajar Pancasila. Di sini, teman-teman. Namun, sama, yaitu masih menunggu. Nah, dari tiga topik ini, hanya satu yang sudah lulus verifikasi dan siap di-download sertifikatnya. Nah, mudah-mudahan topik yang masih menunggu validasi ini segera bisa di-verifikasi dan bisa mendapatkan sertifikat seperti di topik kurikulum Merdeka ini. Nah, menurut kabar yang saya dengar, teman-teman, memang proses verifikasinya ini akan tergolong lama, membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini diakibatkan karena tim verifikasinya berjumlah sedikit. Sedangkan teman-teman yang mengupload aksi nyata ini sangat banyak karena bersifat nasional, yaitu seluruh Indonesia, teman-teman. Jadi, kita hanya perlu bersabar, teman-teman. Mudah-mudahan semua aksi nyata yang kita upload bisa lulus verifikasi dan mendapatkan sertifikat seperti di kurikulum Merdeka. Oke, next, teman-teman. Lanjutnya, yaitu seperti apa sertifikat yang bisa kita dapatkan setelah menyelesaikan aksi nyata. Marilah kita lihat di sini, teman-teman. Di bagian paling bawah ini bisa kita lihat sertifikat sudah tersedia. Nah, kita bisa melihat sertifikat seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya. Namun, sebelum kita mengunduh sertifikat, kita diwajibkan untuk melengkapi beberapa data yang nanti akan masuk ke sertifikat ini. Nah, silakan kita langsung saja lengkapi. Kita klik lengkapi. Kemudian, silakan teman-teman isi dulu data dirinya. Nah, namun yang perlu teman-teman ketahui di sini, yaitu mengisi data diri ini hanya bisa dilakukan sekali. Dan kita harus sangat teliti mengisinya. Karena apabila ada kesalahan, nanti tidak akan bisa diperbaiki. Maka data itu akan masuk ke sertifikat dan data yang ada di sertifikat pun nantinya akan ikut salah. Jadi, teman-teman harus sangat berhati-hati dan teliti dalam mengisi biodata diri ini. Oke, lanjut teman-teman. Di sini saya sudah selesai mengisi data diri saya. Dan, ini saya sudah siap untuk mengunduh sertifikat di topik ini. Nah, setelah teman-teman sudah selesai mengisi data diri, silakan teman-teman di sini mengklik atau memberi checklist ya. Saya menyatakan data yang diisi telah benar dan mengerti bahwa data tidak dapat diubah setelah mengklik tombol simpan di bawah. Nah, kemudian apabila data teman-teman sudah benar, silakan klik simpan. Nah, di sini datanya sudah berhasil tersimpan, teman-teman. Seperti ini. Oke, kita di sini membutuhkan sedikit waktu ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita baca. Sertifikat baru dapat dilihat setelah data diri Anda selesai dimuat. Jadi, kita memang membutuhkan sedikit waktu. Nah, kita tunggu saja sampai data kita selesai dimuat. Nah, seperti ini. Oke, baiklah, teman-teman. Setelah tanda unduh seperti ini muncul seperti ini dengan jelas, teman-teman, kita bisa mulai mengunduhnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada dua halaman yang harus kita unduh. Jadi, kita mulai dari halaman yang pertama. Kita klik unduh, teman-teman. Kemudian, di sini kita klik kanan. Kemudian, shape image as. Kita klik shape image as, teman-teman. Silakan, teman-teman, pulih ya. Folder di mana teman-teman ingin menyimpannya. Saya ingin didokumen, kemudian beri judul. Halaman depan. Kemudian, kita pilih shape. Nah, maka sertifikat di halaman yang pertama atau halaman depan sudah terunduh. Kemudian, kita kembali. Kita pilih di slide yang kedua atau di halaman yang kedua. Kita klik unduh juga dengan cara yang sama. Kemudian, ketika sudah muncul sertifikatnya, sama caranya seperti tadi, teman-teman. Kita tinggal klik kanan. Kemudian, shape image as. Kita pilih folder di mana kita menyimpan. Kemudian, kita beri judul. Untuk mempermudah, nanti mencari file-nya. Silakan. Saya beri judul belakang. Untuk mempermudah, nanti saat kita nge-update. Kemudian, kalau sudah, teman-teman tinggal klik shape. Nah, maka sertifikatnya sudah terunduh. Jika teman-teman ingin melihatnya, silakan klik kanan. Show in folder. Nah, di sini sudah ada sertifikatnya. Ini depan dan yang ini depan dan yang ini. Nah, ternyata jumlah jam yang kita dapatkan dalam sertifikat topik ini, yaitu 30 GB, teman-teman. Jadi, lumayan ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, itulah tadi bentuk dari sertifikat yang sudah kita dapatkan dalam aksi nyata kurikulum merdeka. Nah, seperti apa formatnya dalam mengupload sehingga lolos berifikasi. Dan memperoleh sertifikat. Nah, ini adalah aksi nyata yang sudah saya upload, teman-teman. Jadi, formatnya seperti ini, teman-teman. Nah, di sini saya akan memilih menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi, pertama-tama saya buatkan slide. Mulai dari pengertian kurikulum, peran dan fungsi kurikulum, dan mengapa kurikulum ini perlu berubah. Kita buatkan slide seperti ini, yang nantinya akan kita sosialisasikan kepada audien. Nah, di sini audiennya bisa teman-teman pilih, baik itu rekan guru, orang tua, maupun siswa. Nah, kebetulan di sini saya memilih siswa. Dan, setelah slide materinya, di alaman terakhir, kita sisipkan sebuah slide yang menunjukkan dokumentasi kegiatan kita saat melakukan aksi nyata tersebut. Kita memberikan sosialisasi mengapa kurikulum itu perlu berubah kepada peserta didik. Dan, di slide terakhir, yang paling penting kita harus memberikan pom umpan balik. Dan, pom umpan balik ini, seperti inilah contohnya, teman-teman, yang sudah saya buat, yang diisi langsung oleh audien. Di sini audiennya, yaitu peserta didik. Nah, di sini saya hanya melampirkan 5 pom umpan balik yang sudah diisi oleh peserta didik. Dan, dengan format seperti ini, teman-teman, aksi nyata kita sudah bisa diverifikasi dan sudah berhak mendapatkan sertifikat. Dan, mungkin apabila ada teman-teman yang membutuhkan dari materi ini, teman-teman langsung saja menuju ke video saya yang sebelumnya, yaitu di Kangguru. Nah, di sini teman-teman, Kangguru. Kemudian, pilih video. Nah, ini adalah videonya, teman-teman. Teman-teman klik. Kemudian, teman-teman bisa men-download file-nya di sini, di link yang sudah disediakan di sini. Oke, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Dan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.